Pertandingan lanjutan babak semipinal piala AFF U16 mempertemukan duel sengit antara timnas Indonesia U16 melawan Myanmar. Di pertandingan ini, skuad Asuhan Bimasakti berharap bisa memenangkan pertandingan ini agar lolos ke babak final. Sebab di babak final nanti sudah ada yang menunggu tim nasi Indonesia U16, mereka adalah Vietnam. Vietnam sukses memastikan lolos ke babak final setelah mereka mengalahkan talent dengan skor telak 2-0. Merespon pertandingan ini, skuad Asuhan Bimasakti pun langsung menurunkan sederet para pemain terbaiknya. Tidak ada kata untuk meremehkan Myanmar, apalagi Myanmar sendiri punya catatan apik saat bisa mengatasi tim kuat seperti Australia dan Malaysia. Terlihat dari susunan pemain timnas Indonesia U16 adalah sebagai berikut. Di babak pertama, timnas Indonesia U16 memainkan skema menyerang dan membuat para pemain Myanmar terpaksa harus bermain parkir bus. Nampak beberapa peluang berbahaya mencoba mereka ciptakan. Skema serangan dari timnas Indonesia U16 yang dicoba dari sisi kiri, kanan, dan tengah, mereka terus memberi ancaman. Beberapa peluang dari skema bola mati juga terus mereka lancarkan. Dan sayangnya, ketajaman para pemain timnas Indonesia dalam menyelesaikan peluang-peluang tersebut masih harus dibenahi. Keeper Myanmar sebenarnya sudah merasakan kewalahan dalam membentung upan-upan para pemain timnas Indonesia. Beberapa kesalahan juga sering dilakukan oleh keeper Myanmar. Tetapi, secara mengejutkan, Myanmar sukses mencetakul pembuka pada menit ke-44. Sebuah kesalahan yang harus dibayar mahal pada babak kedua nanti. Di babak kedua, timnas Indonesia sukses menyemakan kedudukan lewat tendangan bebas cantik yang gagal diantisipasi oleh keeper Myanmar. Berhasil menyemakan kedudukan timnas Indonesia U16 semakin berapsuk untuk mencari goal selanjutnya. Serangan demi serangan mereka lakukan, beberapa peluang emas juga sebenarnya mereka ciptakan. Hanya saja, penyelesaian akhir kembali menjadi kendala para pemain timnas Indonesia U16. Sayang sampai pertandingan usai tidak ada goal tambahan. Alhasil pertandingan pun harus diselesaikan dengan adu tendangan penalti dan timnas Indonesia U16 sukses mengalahkan Myanmar dengan skor 5-4. Penampilan impresif ditunjukkan oleh penjaga gawang emas Indonesia U16 dengan menepi satu perendang Myanmar. Dengan hasil ini memastikan timnas Indonesia U16 ke final dan akan berjumpa dengan Vietnam. Namun di sisi lain, Vietnam sepertinya akan tertawa karena melihat permainan timnas Indonesia di laga ini. Tidak bisa dimungkiri, benar-benar sangat kurang menggigit berbeda dari biasanya. Dengan begitu mereka bisa memanfaatkan kekurangan tersebut pada pertandingan final nanti dan Bima Sakti harus segera membenahi semua kekurangan di pertandingan semi-final ini.